Satu Habib bodoh lebih utama dari 70 orang A kali ini. Waktu saya masih di Habib Bahar, Habib Bahar sering bilang. Belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 Kiai. 70 Kiai. Ini udah bodoh, goblok, tolol, sopiter. Padahal goblok, padahal bodoh, padahal tol. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Iwar. Itu ukurannya perbandingannya sama 70 Kiai yang alim. Ada satu Habib bodoh dibandingkan dengan 70 Kiai yang alim. Supaya apa? Kita condong ke mereka, ngasih makan mereka, sumbangan ke mereka, beli gigong mereka. Coba mau lihat. Mau lihat gimana dia memframing orang-orang yang bisa ditarik sama dia. Cuman kita yang paling hebat, cuman kita yang paling... Kalau ada Kiai yang berilmu yang alim tolak, karena nggak tersambung sama Rasulullah. Lihat yang ilmunya tersambung kepada Rasulullah. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, Nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sunyahtera bagi kita semua. Ya guys, akhirnya Profesor Quraishihab buka suara menanggapi fenomena yang terjadi, yang ramai dibicarakan belakang ini. Yaitu terkait zuriyah Nabi atau anak cucu Nabi Muhammad SAW guys. Kita tahu bahwa kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman tentang nasab habaib membuat gempar jagad maya guys. Terlebih di kalangan habaib itu sendiri. Dan tentunya hal itu sangat wajar ya kalau kemudian banyak dari kalangan habaib yang kemudian merespon kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin tersebut. Karena menurut saya guys, hal ini adalah sesuatu yang sangat serius, yaitu menyangkut nasab mereka. Tapi sepertinya saya keliru juga guys ya, kalau saya mengatakan bahwa banyak dari kalangan habaib yang merespon tulisan Kiai Haji Imaduddin tersebut. Karena setahu dan seingat saya, selama ini yang gencar dan paling bersemangat untuk meng-counter baik itu tulisan-tulisan maupun pernyataan-pernyataan Kiai Haji Imaduddin Usman hanya beberapa orang saja guys, yaitu antara lain Habib Rizik, kemudian Habib Hanif al-Aatos, yang tidak lain dia ini adalah menantunya Habib Rizik, kemudian Habib Taufik, dan satu lagi guys, yang paling sering memberikan tanggapan atau komentar, yaitu Habib Bahar bin Semid. Jadi, sekali lagi guys, rasanya kurang tepat kalau saya mengatakan bahwa banyak dari kalangan habaib yang menanggapi tulisan Kiai Haji Imaduddin tersebut guys. Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa sebenarnya yang gencar sekali memberikan komentar atas tulisan atau kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin tersebut, orangnya ya itu-itu saja guys, yang sudah saya sebutkan tadi. Dan sampai saat ini, beberapa tanggapan dari mereka ini masih dinilai, belum mampu untuk menjawab kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin tersebut guys. Dan seperti yang saya bilang di awal tadi guys, bahwa akhirnya Profesor Kurei Sihab pun berbicara tentang Zuriah Nabi. Tapi, saya rasa Profesor Kurei Sihab tidak sedang melakukan konter atau menyanggah tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman guys. Karena di dalam video yang setelah ini saya akan putarkan ya, beliau berbicara tentang Zuriah Nabi dan tentang Nasab tersebut, nampaknya beliau berbicara di internal atau di kalangan keluarga beliau sendiri guys. Jadi, saya yakin bahwa pembicaraan beliau ini tidak ditujukan secara khusus kepada Kiai Haji Imaduddin Usman saja guys. Oke, sebelum saya lanjutkan, yuk simak dulu penjelasan Profesor Kurei Sihab berikut ini guys. Jadi, ada jaminan dalam Al-Quran bahwa keturunan Rasul masih berlebihan. Ini disepakati dan kawasan banyak. Yang kedua, orang boleh berbeda pendapat apa sih keturunan atau bukan di sini lahir apa yang dinamai ilmu nasab. Masyarakat bukan hanya masyarakat Arab, masyarakat secara umum sangat memperhatikan garis keturunan. Bukan hanya manusia, ada garis keturunan yang apa? Sudah. Jadi, wajar orang memperhatikan garis keturunan. Apalagi ada itu bohong, bebe, bibit. tetapi, ini yang diakhirkan. Tidak usah hanya yang mengklaim ini Anda. Buktikanlah hal tersebut melalui akhraban. Melalui ilmu Anda. Ya kan? Jadi, orang-orang ini ribut, ini waktu keturunan ini, saya tidak mau berpengkaraan. Yang kedua, yang ini, ingat bahwa ada orang-orang yang bukan keturunan Nabi, yang dianggap Nabi sebagai keluarga. Salman, nina, lupa, maka bisa tahan orang selain dari ini, itu. Dengan kita. Nah, ini yang saya ingin sebenarnya sampaikan kepada kita sebenarnya. Kita itu mari tonjolkan akhraban kita. Mari tonjolkan ilmu kita. Mari tonjolkan penghantian kita. Itulah yang menjadikan Rasul bangga. Kalau tidak, sama dengan putra Nabi Nuh. Jelas, Rasul bangga. Tapi, Allah lakata inna hu'amin inna hu'l islamin amin. Itu bukan kedua kamu. Ini, saya kira kita ke jalan, saya ingin gunakan sempatan itu untuk melihat bahwa tidak akui, tidak akui, terserah. Saya kira itu, Allah lakata besar. Ya guys, itulah pendapat atau pandangan Profesor Qudasihab tentang Zuryah Nabi yang kemudian di keluarga Ba'alawi dikenal dengan sebutan Habib guys. Dan tadi ada beberapa poin penting ya yang beliau sampaikan. Yang pertama, bahwa ulama sepakat dengan adanya keturunan Nabi dan bahkan ulama yang sepakat itu guys jumlahnya sangat banyak. Jadi, keturunan Nabi itu benar-benar ada sampai hari ini guys. Itulah yang beliau sampaikan tadi. Poin pertama. Kemudian, poin yang kedua, jika ada yang berbeda pendapat tentang status seseorang atau jika ada yang mempertanyakan status seseorang apakah seseorang tersebut keturunan Nabi atau bukan menurut Profesor Qudasihab guys. Sebenarnya, hal itu boleh-boleh saja. Artinya, tidak ada masalah dengan hal itu. Mungkin saat ini yang dilakukan oleh Kiai Haji Imanuddin Usman guys ya. Kemudian selanjutnya, dan ini poin yang menurut saya sangat penting bahwa menurut Profesor Qudasihab tidak penting dan tidak perlu mengaku keturunan Nabi. Yang penting itu adalah tunjukkan dan buktikan bahwa Anda sebagai keturunan Nabi itu memiliki ilmu dan ahlak sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad S.A.W. Ya guys, itulah beberapa poin yang beliau sampaikan. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. S.A.W. S.A.W.